Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini gue bakalan bahas SOC lagi atau Sword of One Valaria Dan kali ini gue bakal bagiin build karakter yaitu si Alexei Yah, Alexei sendiri ini bannernya lagi red up bareng sama Lily Will Tapi kali ini gue giliran bahasnya si Alexei dulu, untuk Lily Willnya mungkin next video Tapi kita langsung aja bahas soal Alexei, dia ini karakter legendary dengan rolnya itu seorang defender Dan juga fraksinya dari drifter dan juga aggression Yah, itu untuk si fraksinya Jadi kita langsung aja bahas soal trade-nya langsung Dan ini untuk trade-nya sendiri ada yang namanya Broodbeer Blood Ini lumayan menarik sebenernya untuk trade-nya kalau menurut gue Jadi Alexei imun dari yang namanya gak bisa pake resolve Serta attack dia bakalan naik 10% dan juga nge-ignore efek dari Frosty Frosty tuh kalau si tanahnya tuh jadi beku lah kayak gitu Jadi kalau si Alexei nginjak disitu dia gak akan kepengaruh dari efeknya Dan juga yang paling menarik kalau menurut gue ada yang namanya ini Unlimited Resolve Jadi kalau si Alexei meninggoy dia bakalan balik ke battle dengan beberapa HP Yang gak full tapi dalam status dying lah seinget gue Sekitar kurang dari 30% Serta si trade-nya tuh bakalan naik double Jadi asalnya ini 10% jadi 20% dan ini tuh efeknya ada cooldown selama 7 turn Dan 7 turn ini dia lama-lama bisa berkurang Dengan cara ngebunuh musuh pake skill tertentu Ntar gue bakalan tunjukin soal skill-nya Tapi kita lakenjot dulu ngeliat dari bintang 3-nya Di bintang 3 gak ada yang beda jauh cuma attacknya ini nambah jadi 15% Serta oh ini nih dia bisa nge-dispel 2 the buff lumayan kan Dan juga dapetin yang namanya Toughness Toughness ini tuh bagus banget pak Bersinergi sama Unlimited Resolve-nya Soalnya Toughness tuh ngebikin si Alexei imun dari yang namanya Injured dan Dying Efek Jadi ya lumayan banget sih Soalnya kalau bangkit dari kematian kan dia rata-rata dalam status Dying Jadi ini bisa imun dari efeknya Untuk cooldown masih sama sih 7 turn doang Terus kita lanjut di bintang 5-nya ngintip Oke attack-nya nambah jadi 20% Dia bisa debuff juga dapetin Toughness Serta oh ini nih yang bedanya nih Unlimited Resolve-nya bisa sampai next 2 turn ke depan sih Jadi disitu doang bedanya Tapi itu dia untuk si trade dari Alexei Oke kita bakalan lanjut geser ke skill tree-nya Jadi ini ada 2 tipe Tipe guard sama tipe rampage Yang kiri ngetank yang kanan damage Gue sendiri bakal pake Alexei tuh Tipenya jadi tanker counter attack ya Jadi kalau kalian mau ngikutin buat gue Ya nggak masalah Nggak juga nggak apa-apa Jadi nggak usah jadi paksaan dan wajib diikutin Senyamannya kalian aja kalau menurut gue Tapi disini untuk buat gue sendiri Gue di ranking 1 ambilnya yang kiri Soalnya ini kalau dalam status dying Naikin attack sama def 20% Ya lumayan lah kalau menurut gue Tapi ada beberapa orang yang butuh nendang-nendang juga Mau ngambil ini ya silahkan Soalnya rata-rata di ranking 1 Nggak terlalu kepake sih untuk skill-skillnya Tapi di ranking 3 gue ambil yang kiri Soalnya gue butuh dia sebagai tanker Dan ini debuff-nya lumayan berguna banget Meskipun ini ada skill damage-nya ya Ada attack-nya 40% magic attack Yang nggak akan gede banget damage-nya tuh Tapi debuff-nya lebih berguna banget Kalau menurut gue Ini bisa ngurangin move musuh 2 petak Serta yang pentingnya ini Ngurangin physical attack Serta magical attack-nya 30% Darak lumayan banget 3 petak Dan durasi 2 turn-nya lumayan lah Kalau menurut gue Kalau yang kanan ini skill damage banget Tapi gue butuh buat ngetank Jadi ambil yang kiri Nah baru di ranking 5 Gue ambil yang kanan Untuk sebagai counter attack-nya Jadi kalau diserang dari depan atau samping Dia bakal nge-counter attack Damage 20% Dan ini bisa dipake 2x per round Ya jadi gue tipenya gitulah Si tanker counter attack Dan di ranking 7 Gue ambil yang kiri Soalnya ini lumayan pak Kita bisa dapetin yang namanya Passive God Drinker Naikin damage 20% Dan juga dapetin 20% lifesteal Dan ini bisa di stack 3x Jadi total 60% damage Dan 60% lifesteal itu lumayan banget Dan ada beberapa orang juga Yang nyaranin ambil yang kanan juga Untuk pake Castalia-nya Jadi nanti bisa tuker-tukeran Untuk skillnya Nah ini untuk si skill yang kanan Ini lumayan banget Damagenya AOE Serta dia bisa ngasih stun juga Terus dia bakal dapetin yang namanya nih Warrior of Frost Si Alexei itu Warrior of Frost ini gunanya Bisa lumayan banget buat ngetank Soalnya ngereduce damage Tekken 30% Ini bagus banget pak Kalau menurut gue Untuk sebagai tanker Jadi kadang ada yang bisa Ngambil dua-duanya di ranking 7 Ya boleh-boleh aja Ini tergantung sererah Kalau gue ambil yang kiri sih Soalnya gue Butuh si lifestealnya Ya at least Kalau jauh dari healer Dia bisa ngeheal sendiri Ngegunain si lifestealnya sih Nah di ranking 9 Untuk basic attack Modifikasinya Gue ambil yang kanan Sebenernya gak ada yang menarik Untuk ranking 9 ini tuh Cuma yang efeknya lebih berguna Kalau menurut gue Kayaknya yang kanan sih Ini bisa nge-recovery Satu NRJ doang Damage 110% Dah gitu doang Gak ada yang aneh-aneh Tapi yang kiri tambah Gak banget sih Damage cuma 100% Dan bisa ngasih debuff Move satu doang nih Ngurangin satu petak Dah gitu doang Jadi better ambil yang kanan sih Kalau menurut gue Nah baru di ranking 11 Kalau gue Nih Ini ada yang kiri tuh Sebenernya ngetank banget kan ya Jadi samsak lah Pasang badan buat temen Tapi gue bakal ambil yang kanan Jelas Kalau untuk ranking 11 Soalnya ini berpengaruh Sama si counter attacknya dia Untuk si counter attack Petaknya bakal naik Jadi dua petak Jarak serangannya Terus damagenya naik Dari 85% Serta Untuk jatah Counter attacknya Nambah satu Jadi asalnya dua Jadi tiga Lumayan sih Dan ini durasinya Sampai dua turn Ya lumayan banget Untuk si counter attacknya Jadi itu dia Untuk skill 3 Dari Alexei versi gue Jadi di ranking 1 Gue ambil kiri Ranking 3 kiri Ranking 5 kanan Ranking 7 Gue ambil kiri duluan Nextnya mungkin Ranking 7 Yang kanan juga gue ambil Tapi ranking 9 Gue ambil yang kanan Dan ranking 11 Gue ambil yang kanan Jadi itu dia Untuk build Alexei versi gue Dari skill 3 Dan skill setnya Yang gue pake Ya ini nih Untuk basic attack Pake Francis race Yang tadi Terus reactionnya Broodbeard counter Nah ini nih Kalau kalian misalnya tuh Nggak pake yang AOE Tadi yang ranking 7 Yang kanan Kalian ambilnya ini nih Ini skill yang Bawaan dari sana Dari pertama Warwin Y Warwin X Ini yang gunanya Bisa ngurangi Cooldown rate nya dia Soalnya bisa berkurang 1 turn Ini ada di skill ini nih Tapi kalau kalian Yang ranking 7 Ambil yang kanan juga Kalian bisa gantiin Skill Warwin X Ini sama skill Yang tadi di ranking 7 Yang kanan Yang AOE Itu bagus juga Jadi nanti gantinya Yang ini nih Dan terus sisanya Gue pake Wild hole Sama God ring card Jadi itu dia Untuk skill setnya Dari Alexei Kita bakal lanjut Ke bahas Soal weapon Dan tarot nya juga Serta engraving Kalau sekarang kita bahas Enggraving sih Soalnya fiturnya udah ada Jadi untuk si Weapon Gue pakenya Ini brutal axe Ini naikin HP 3% Ya lumayan Dan nge-ignore 20% target def Kalau HP nya lebih tinggi Ya sebenernya Nggak banget sih Untuk si skillnya Cuma yang gue incer HP nya nambah 3% Opsi bisa pake Cornucopia X Sebenernya Untuk ngincer ini Kalau dalam dying Ada chance 40% Buat nge-recovery 30% HP Ya ini sebagai opsi Tapi gue better Ambil yang brutal axe sih Nah baru Di si trinket Atau armor nya Gue ambil crystal burst armor Soalnya gue main kan Tanker counter attack ya Ini naikin HP 2% Jadi total sama yang barusan 5% Tapi yang gue incer Ini strike back deal nya Nambah 10% more damage Ini berguna banget Pak Kalau menurut gue Sebagai tipe yang counter attack Lanjut Soal tarot nya Tarot nya Gue ambil destruction of the tower Soalnya Kalau bukan gilirannya dia Damage nya naik 20% Dan counter attack Itu tuh Nggak termasuk Dalam hitungan turn nya dia Jadi di luar turn nya Si karakter Jadi damage Nambah 20% Lumayan lah Oh iya untuk si Start start nya Kalau bisa Untuk ngetank Ambilnya def Def HP lah Kayak gitu Soalnya ini gue Jelek banget pak Oke lah def sama HP Tapi ini angka mentah Kalau bisa sih Persen Soalnya late game Kita butuhnya persen Bukan angka Mutlak kayak gini Itu untuk tarot nya Dan lanjut Soal engraving Kalau sekarang Nah engraving sendiri Gue pakenya Pentacle sama pentacle Dua-duanya Soalnya Sebagai tank Ini lumayan banget pak Jadi kalau kita dalam keadaan injured Ini bakalan naikin damage 5% Dan juga decrease damage taken 5% Ya lumayan lah Damage yang diterima berkurang 5% Kalau dalam status dying Naikin damage 10% Dan juga ngurangin damage yang diterima 10% Jadi nyambung lah Si ini tuh Lumayan bisa ngurangin damage Itu bagus juga Ada opsi lain Sebenernya kalian bisa pake Sword sama one Itu bisa nambahin damage Kalau tergantung petak yang kalian lalui Maksimal 12% Seinget gue Tapi ya itu opsinya Jadi bisa pake pentacle-pentacle Atau sword sama one Jadi tergantung lah Kalian dapetnya apaan Yang statnya bagus aja Kalau menurut gue Soalnya ini Gue sendiri Dapetnya lumayan lah Physical death Magic death Percent juga Tapi yang ini jelek sih Kalau bisa Kalau mau jadi tank Ya HP kalau nggak Death sih Untuk si statnya Jadi itu dia Untuk si segi gear Dan tarotnya Jadi kita bakal langsung Cobain ke battle-nya aja sih Demo battle-nya Untuk si Alexei sendiri Oke disini gue ada Contoh battle-nya Kita cobain aja nih Alexei sendiri aja deh Harusnya kuat dah Soalnya levelnya juga Nggak beda jauh Disini kita bakalan cobain Pake yang namanya nih Si hole-nya dia Ini lumayan bisa ngasih The buff ke musuh Kita lihat Nih musuhnya kan Nggak ada the buff-the buff ya Kita pake si hole-nya dia Ini lumayan Keluar Berubah tuh Jadi beruang Dan itu bakal ngasih The buff ke musuh Nah disini Kita bakal tunjukin Dia counter attack-nya Tuh Mainnya gitu aja sih Main counter-counter Oh ya bentar nih Gue kasih lihat nih Damagenya berkurang 30% Magic damage 30% Dan juga Reduce movement 2 petak Jadi Ngaruh lah Untuk si efeknya Dari si hole-nya Disini Sebenernya ini Bisa nih Yang gue bilang Ngurangin Cooldown trade-nya dia Tapi ini Kalau udah kepake Kalau nggak kepake Ini nggak akan berkurang Pak si cooldown-nya Jadi Harus nunggu Kepake dulu Jadi disini Gue pake Cobain basic attack-nya Biasa Ini harusnya Recovery 1 NRG sih Nah Ini ngebunuh Nge-recovery 1 NRG Harusnya Tapi turn gini Nge-recovery juga sih Nah Itu mainnya Counter-attack gitu doang Oh Flow kan Disini kita nunggu aja Mainnya Nungguin Counter-counter aja tuh Wih Saling counter Nah Kalau jarak jauh sih Dia nggak akan bisa Counter Tapi Kalau tadi yang ranking 11 ngambil yang kanan Jaraknya 2 petak pak Jadi kalau musuhnya disini Itu bisa counter Imbak Gatuh Disini gue End turn aja Nungguin counter-counter Mainnya Nah Satu kali Nah kalau ini Dua kali udah Jatahnya Serang Dan itu dia Untuk contoh Battlenya Dari si Alexei sendiri Yah Itu Untuk si build verse gue Nggak ada kewajiban Buat kalian ikutin sih Jadi senyamannya kalian aja Kalau menurut gue Jadi sekian untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, comment, dan like video Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya